Oke kita tunggu Oh bentar lagi guys itu dia Oh no keren banget guys Oke teman-teman kita lanjutin lagi part 10 Jurassic World Evolution 2 kita Dan kita ngelanjutin lagi untuk ngebangun Dino Park kita teman-teman Dan dimana di episode sebelumnya kita sudah bikin enclosurenya Terizinosaurus Dan sebelumnya juga kita itu sebenarnya sudah punya ini guys Sudah punya listrosaurus tapi si listrosaurusnya Karena mungkin stres ya guys Gak bisa survive dengan Terizinosaurus banyak tekanan guys Jadi gue jualin saja Makanya disini cuman ada Terizinosaurus teman-teman Nah disini cuman ada 2 spesies untuk Terizinosaurus Dan juga untuk yang bagian aviary Kemarin kan gue minta saran kalian guys untuk aviary itu bagusnya kayak gimana Jadi yang untuk aviary disini gue pecah jadi 2 bagian guys Dimana yang sebelah kiri ini khusus Dino terbang ya Quetzal khususnya Sama dinosaurus yang dia sukai teman-teman Biar gak terlalu stres Dan disini gue masukin sama tape jarak Nah bang yang mana tuh tape jarak Nah tape jarak itu salah satu spesies dinosaurus yang kecil guys ya Mungkin seukuran dengan dimorfodon kali ya Ya mungkin sekurang-kurangnya sama lah guys ya Sama dimorfodon Oke jadi ini dia guys Nah ini tape jarak itu Ada kayak jambul-jambulnya gitu guys Dan warnanya juga agak hijau-hijau Kayaknya warna hijau stabilo gitu gak sih Dan dia adalah salah satu spesies yang mungkin cocok sama Quetzal Semoga tidak jadi bahan ini ya guys ya Bahan bullying Quetzal Soalnya dia itu kan threadnya Oh enggak ini udah gue ganti guys ya Enggak bentar ini gue ganti Gue kasih tau dulu ya Ini Quetzalnya udah kita ganti Karena Quetzal sebelumnya udah mati guys Cuman disini masih tetap ya Untuk threadnya dia masih tetap intoleran Dan malah menambah thread satu lagi Yaitu thread agresif Jadi udah intoleran agresif lah guys Syukurnya gak ada satu dinosaurus yang Gak cocok ya Sama dia di kandang ini Jadi semuanya cocok ya guys ya Jadi tape jarak itu sama Si Quetzal ini cocok Nah kalau yang disebelahnya ini Ini cuman ada Peter Anodon sama Geosteinbergia guys Geosteinbergianya juga ini lagi White White Dia starving guys Abis pindah ini Kita perlu ngasih apa sih Dia mau makan apa sih Forest Apa dia Oh guys Forestnya belum kita kasih Wah pantasan dia stress guys Jadi terus habis kita Pindahin Forestnya ternyata masih kurang guys Sorry Geosteinbergia Dan disini dia gak stress lagi Gak jadi bahan bullying dari Quetzal Gak ada diskriminasi lagi guys ya Dan Peter Anodon juga sudah aman disini Bahkan udah gue tambahin juga sih Beberapa Ini baru juga guys Ditambahin Jadi fresh lah Untuk kandang Kandang-kandang Kaviari kita Oh disini ada yang perlu Kita refill dulu guys Kita refill Kita cek dulu Apakah sebelumnya kita Melakukan ekspedisi Oh ada Fossil guys Triceratops Kita Sintesis dulu Kita ekstrak dulu Maksudnya Jadi kita ekstrak Terus yang di bagian Scientist Oke Scientist aman semua Teman-teman Gak ada yang capek Terus yang di bagian sini ya Di bagian sini Untuk yang spesies Ini bagian yang Medium and Large Herbivore Sudah kebuka semua teman-teman Bahkan Gue juga udah Selesai ngereset Untuk lokasinya Dreadnought Katanya Dreadnought ini adalah Salah satu Jenis Sauropod Paling gede guys ya Nanti kita lihat Bakalan seperti apa ya guys ya Terus kemudian Yang di Armor Herbivore Juga sudah selesai semua teman-teman Ini bahkan yang Sinoceratops kemarin Terakhir sudah Dan juga terakhir ini Ankylosaurus juga sudah teman-teman Jadi mungkin tinggal kita Buatin enclosurenya nanti ya Nah terus kemudian Untuk misi kali ini teman-teman Karena kita punya misi Disuruh ngebangun lagun ya teman-teman Sama seperti sebelumnya 8 seksion Cuman Disini karena kita pengen Banget nih guys ya Masukin Megalodon Tapi syaratnya adalah Kita perlu Ini dulu guys Ngebuka dulu yang Marine Reptil 2A Nah ini Kalau udah kebuka yang Tilosaurus sama Sonisaurus Barulah kebuka yang Megalodon ya guys Oke ini bakalan seru nih guys Bakalan seru banget ya Dan juga Satu lagi guys ya Disini kita Kita nambahin Galimimus Nah ini Salah satu Spesies baru juga Teman-teman pendatang baru Di area sini Cuman dia masih Missing ground leaf ya Oke ground leafnya Kita tambahin dulu Jadi galimimus ini baru guys Spesies yang Sangat-sangat baru Tuh Lihat Jadi disini ada galimimus Ada stratumimus Ada triceratops Ada juga mutabarusaurus Sama brachiosaurus Jadi ada 5 spesies Disini teman-teman Cuman disini Dia kayaknya Agak gak suka Sama stratumimus ya Karena dia satu jenis yang Mungkin Ngapain sih lo Sama-sama gue disini Jadi stratumimus Ini yang sebelumnya Sekarang ini ada galimimus Tapi stratumimus Kalau gak salah Tinggal beberapa aja sih guys Galimimus semua ini Semua udah gue ganti ya Jadi stratumimus Paling tinggal Beberapa ekor doang Disini Mungkin satu Tinggal satu ya Nah ini tinggal Ya tinggal 2 guys Stratumimus Yaudah lah Karena disini juga Ya paling tinggal Nunggu beberapa Waktu lagi guys ya Setelah Stratumimus nya juga Sudah tua banget Jadi yaudah lah Kita biarin Dan kalau kita lihat ya Teman-teman Di area sini tuh Udah padat banget guys Tuh udah rame banget Disini tadinya Yang daerah sepi Sekarang udah Rame banget Coba kita enter building Dulu guys ya Kita lihat tower Viewingnya Kita lihat ke dalam Habitat Terizino Oh Sepi sekali ya guys Kayaknya disini Kita harus Ngadain tour deh Kalian setuju gak Kalau misalkan nanti Di episode selanjutnya Kita buat Tour Di kandang Terizinosaurus guys Karena disamping disini View nya juga Agak jauh ya Enggak kelihatan Jadi kayaknya Lebih menarik Kalau kita buatin tour Kedalam kandang Terizinosaurus Pakai yang Giro mungkin guys Nah kalau misalkan Kalian setuju Kalian tulis aja Di kolom komentar Ya guys Disini guys Tenbergianya mati guys Jadi Kayaknya kita harus Ganti dulu Kebetulan disini Sudah gue siapin Untuk yang telurnya Jadi tinggal kita Inkubasi teman-teman Disini Kalau untuk yang Aviary Lama banget guys Untuk prosesnya Bisa sampai Menit-menitan Ya hampir 10 menit Juga ada Untuk Wetzel Oke ini Jadi Sementara Lagi proses guys Oke ini Ready to Release again Buat geostainbergianya Teman-teman Langsung guys Dua ekor Tambahannya Walaupun Sebenarnya Satu populasi Itu cuman Perlu Satu sih Satu geostainbergian Cuman perlu Satu populasi Doang guys Oke Nice Dan disini Untuk genom Dinosaurus terbang Kita semuanya Sudah 100% Genomnya Teman-teman Sudah komplit Jadi ini Udah mantep Banget guys ya Widi Mantep Keren-keren Dan untuk Misi kali ini Teman-teman Sesuai dengan kontrak Disini Build lagun ya Jadi kita bakalan Bikin lagun Disini teman-teman Di area sini Karena ini juga Saran dan Masukan kalian juga Kemarin Katanya Bang Kayaknya bagus tuh Bikin lagun Di pinggir pantai Nah Terus gue kepikiran Kan Bagaimana Kalau sekalian Bikin sama Resort guys ya Kayaknya Lebih keren ya Oke Jadi mungkin Kita bakalan Mulai aja Teman-teman Langsung ya Daripada Berlama-lama Jadi kita bakalan Hilangin dulu Ini air-air Di sini Oke Mantep Kita akan Hilangin dulu Kita timbun-timbunin ya Entah tanahnya Dari mana guys Tapi kita timbunin dulu Terus kita ratain dulu Oke Ini sepertinya Belum Rata semua Teman-teman Jadi ini harus Diratain Oke Sudah kita ratain Teman-teman Langsung saja Kita buatin Lagunnya Uh lagun Belum diriset Ya ternyata Oke Kita riset dulu Teman-teman Ternyata Belum diriset Guys dong Oke Langsung aja Kita riset dulu Teman-teman Kita perlu waktu Sekitar 3 menit Untuk riset lagun Oke Bagian lagun seksionnya Disini sudah kita Riset teman-teman Kita langsung lanjut Ke bagian lagun Upgrade 1 Kita akan Menugaskan Oke Empat scientist Sekaligus ya guys Oke Jadi disini Sudah Riset Sementara jalan Kita Ke bagian lagun Teman-teman Nah Ini Langsung saja Kita bikin Lagunnya Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Nah ini Sudah delapan Guys Kalau kita Sambungin Lagi Kesini Oke Oke Arkeological discovery On site Delay construction Continue with the construction Construction process Oke Continue with construction Process Guys Sekali Sekali Kita pilih yang kanan Oke Jadi ini sudah jadi Guys Untuk lagunnya Apakah disini Masih bisa ditambahin lagi Coba kita cek Belum Guys Kita tes Belum Masih bisa Masih bisa Ternyata Teman-teman Oke Kita akan Buat Oh 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 Badai Badai guys No Kita buka dulu shelter kita guys ya Selalu Badai datang Di saat-saat Yang tidak Gue suka guys ya Pada saat lagi Kerja Badai pasti selalu datang guys Oh my god Oke Kita kontrol dulu guys ya Cepat Masuk Kedalam shelter Oh my god guys Selalu kayak gini ya Masih lagi seru-serunya Entah itu buat apa Kayak Buat aviari Buat lagun Pasti badai Oke Seperti biasa Badainya cuman Sebentar doang Kita close lagi guys ya Kita lanjutin lagi Lagunnya Jadi disini Kita bakalan coba Ngebangun dulu guys ya Untuk lagunnya Dan Mungkin gue coba Dekorasi dulu deh Terima kasih telah menonton 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 teman-teman nah disini misi kita karena kita pengen menghadirkan Megalodon ya teman-teman jadi disini yang perlu kita buat itu adalah Marin reptile populasi tiga berarti kita perlu ngebuka dulu yang ini Tilosaurus sama Sony saurus terus kemudian baru bisa kebuka Megalodonnya berarti kita akan masukin dulu Arkelon sama Elasmosaurus guys Oke kita bakalan langsung saja simpsisi si Arkelon Arkelon ini jenis kura-kura ya guys ya ini kura-kura purba terus yang selanjutnya Elasmosaurus ya kita sintesis dulu teman-teman di sini kita perlu dua saintis ya Mr Said Miss Miss Said sama Mister Aziz Oke langsung aja guys sama satu lagi deh satu lagi tunggu sebentar untuk Arkelon ini dalam satu populasi itu perlu dua guys berarti mungkin untuk jaga-jaga takutnya telur yang kita dapat ini cuman satu ya Nah ini bed size 4 takutnya satu guys jadi mungkin kita satu aja lagi ya buat jaga-jaga guys nah oke di sini kita set up dulu untuk Ranger unit Ranger unit kebetulan teman-teman kita sudah ada teman-teman dan sudah siapkan pokoknya sudah aman dan juga efet oh fatnya yang belum ada guys wait fat kita taruh dimana nih Apakah di sebelah sini muat untuk fatnya Hai sebenarnya muat sih cuman Hai Vence mau nggak mau kita harus hancurin dulu oke baru kita bisa buat paleonya guys paleonya cukup enggak di sini cukup dong please please cukup dong Hai Oke nice one dan juga terpaksa bagarnya ini harus kita ribu lagi Oke untuk Arcelon sudah ready teman-teman kita dapat berapa telur Oke ternyata cukup telurnya cukup lumayan guys ya di sini kita kita kasih coba tiga deh tiga tiga oke scientist nya dua dan berarti yang Arcelon ini enggak perlu bisa kita diskret aja kita ganti dengan Elasmosaurus Oke Aziz sama park nice untuk waktu inkubasinya sekitar enam menitan guys ya Oke look cukup lumayan lama nah sekarang kita set up dulu untuk Ranger petnya Oke sudah ready terus kita untuk Ranger duanya kayaknya cukup guys kita cek dulu untuk pilot drone-nya pilot drone juga sudah ready set set Oke nice tranquil medicated stimulan sama scanner Oke mantap guys Oke yang Elasmosaurus juga sudah sudah ready teman-teman kita langsung saja inkubasi juga Elasmosaurus Oke kita perlu dua kayaknya dua atau enggak tiga tiga aja deh guys tiga karena disini juga untuk yang air rentan juga sih guys cepet banget untuk lifetime-nya Oke untuk view di tiap stand-nya Oke kurang lebih kayak gini teman-teman switch kamera nice ini posisi duduknya cuman sayangnya disini kita nggak bisa minda-minda ini ya minda-minda section ya guys Oke Oh ya dihacer disini juga ada peternodon yang sudah ready to rilis teman-teman kita rilis dulu Oke karena stok peternodonnya udah mulai menipis juga guys uh tiga ekor peternodon masuk lagi guys uh kali ini mereka nggak bakalan mati sia-sia guys ya uh liat the flying reptile ini reptile bukan sih uh enggak ya ini reptile atau bukan guys uh keren ya Oh di Morphodon di Morphodon yang reptile guys kalau ini bukan ya uh keren banget sih untuk epilnya 214 efek wall territory if Allah wuuh mantep eh nice Oke teman-teman Arkelonnya ready dan langsung saja kita rilis Arkelon wuuh ini kura-kura purba guys wuuh gede banget guys wuuh wuuh mantep bro ini di Arkelon wuuh wuuh mantep guys lihat uh keren banget sih gede banget ini kayak kura-kura Iya sih kayak kura-kura ini moyangnya kura-kura guys lihat nih uh mantep dan sekarang kita punya tiga ekor di sini teman-teman untuk makanannya kita kasih dulu teman-teman di sini dia perlu Oke kita taruh untuk tempat makan di sini satu dia makannya fish feeder ya main fish feeder teman-teman di sini satu di sebelah sini juga satu sebelah sini satu sama sebelah Hai mana lagi satunya sebelah Hai sebelah sini Oke terus kemudian dia perlu perlu apalagi dia perlu platform platformnya itu di nah ini lagun nah ini buat Oh kayaknya dibuat ini guys ya buat berjemur Oke kita taruhnya di sebelah sini aja deh nah biar kelihatan dari hotel-hotelnya guys wuuh mantep enggak jadi ada seonggok batu di tengah lagun Oke nice apalagi dia perlu apalagi platform platform masih kurang ya platformnya dia perlu berapa sih platform Oh masih belum kebaca di sini guys kalau gue taruh di sini nanti kayaknya kurang bagus deh Oke dan disini alasmosaurusnya juga sudah selesai disini langsung aja kita rilis untuk elasmosaurus uh tiga ekor juga guys Oh my god uh seperti biasa guys ya dinosaurus-dinosaurus eksotis tuh keluarnya di malam hari jadi besok paginya visitor pengunjung kita tinggal nikmatin aja guys semuanya 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 oke marine reptil 3 sudah kebuka teman-teman risetnya sudah ready tapi kita nikmatin dulu lihatin si elasmosaurus ini guys uh lihat guys Oh keren Beautiful creator guys Lagi-lagi ya Oke guys dan ini dia Elasmosaurus salah satu jenis reptil air Teman-teman Ini masih genus Plesiosaurus Dan dia hidup Di 80,5 juta tahun yang lalu Di periode Akhir jaman kapur teman-teman Uh mantep Lihat uh Warnanya hijau juga ya Uh awas tabrakan Uh mantep guys Dan disini kita lihat dulu Dia gak terlalu begitu suka Sama Archelon guys ya Gak ada like-likenya nih Oke Terus untuk appealnya 403 Uh Nidhi efek wall territory Valpa Plus 30% environmental need Dan juga agresif guys Uh Coba kita lihat disini Environmental neednya juga Sudah terpenuhi teman-teman Mantep Oke Nice Uh jadi kita punya tiga Uh lihat Archelonnya guys Uh lucu banget Lihat Archelonnya lagi Berjemur di atas sini Berjemur di bawah bulan ya Itu bulannya kelihatan tuh guys Lucu banget kamu Uh kenapa yang laut-laut Warnanya hijau semua ya Ini warna hijau Elasmosaurus juga hijau Archelon juga hijau Keren Uh Dan view-nya dari hotel guys Coba liat Coba liat View-nya dari hotel Coba kita liat Showview Uh Nice Guys Tapi kehalang pohon Ini Wah ini view-nya Ini pohonnya Kita hilangin dulu nih guys Nah Ini baru view yang bener nih Coba kita liat Oke Nice Dan kita bisa liat Para Archelon lagi Sunbasking ya guys ya Hahaha Dan mataharinya baru muncul Alright guys Mantep Kita sudah punya Tiga Eh dua ya Dua Nah ini dua Elasmosaurus sama Archelon Mantep Oke Dan sekarang waktunya guys Kita akan mencari Oh Ada kontrak lagi Oke Oke Disini kita dikasih kontrak lagi Teman-teman Valuable export To write Discovery Jual dinosaurus Dengan Apple yang tinggi Terus kemudian Kita disuruh juga Untuk ngebuat To write gitu Sama research To be done Jadi kita harus research Kayaknya ini aja Dih guys ya Valuable export Lumayan nih Kita disuruh Jualin Dinosaurus Oke teman-teman Selanjutnya kita bakalan Ekspedisi dulu Untuk nyari fosilnya Megalodon guys Megalodon nih guys Dimanakah dia Megalodon oke Mososaurus Di sebelah sini ya Mososaurus itu di area Belanda Di wilayah Belanda Nah Megalodon di Mana nih guys Di Asia kah Mamenci Listro Oke dimana ya guys Ini Uh Dreadnought disini guys Dreadnought di Argentina Oke Tunggu ya Uh Ternyata disini guys ya Di Bone Valley Formation Di USA guys Megalodon Uh Langsung saja guys Kita kirim Para ekspedisi Untuk mencari ya Oke Langsung aja guys Kita kirim Scientist-scientist kita Untuk ekspedisi Ini kita istirahatin dulu Yang ada Persiapan Untuk menyambut Megalodon Oke Uh Mantap guys Oke teman-teman Ekspedisi sudah selesai Kita akan lihat teman-teman Uh Teman-teman Lihat Akhirnya kita Bakalan punya Megalodon guys Jadi disini Kita langsung saja Nge-extract Uh Disini 8 dong Uh guys 8 untuk Embernya ya Jadi langsung Kita nge-boasting Sampai plus 39% Untuk genomnya guys Tapi itu belum cukup Jadi kita langsung saja Scientist dulu Kita sih Extract dulu teman-teman Oke Selagi kita Extract yang lain Scientist-scientist Yang habis dari Expedisi Kita istirahatkan dulu Oke Semuanya istirahat Nice Kita bakalan tunggu Hasil ekstraksi pertama Teman-teman Oke Fosil pertama Sudah kita Extract teman-teman Tinggal kita Extract sisanya Disini 6 Oke Enggak cukup Berarti tambah Plus 80% Oke teman-teman Dan setelah kita Extraction Kita dapat 100% Megalodon Genom Teman-teman Wuh Ini perfect Banget sih Dan langsung saja Guys Kita akan Ngesintesis Megalodon Ya Wuh Guys Oh my god Disini gue Nggak sabar Pengen lihat Megalodon Guys Oke Excess skill 12 poin Oke No No effect apply Untuk trade-nya Mantep guys Wuh Oke Mantep-mantep-mantep Dan untuk yang lain Cuma kita cek dulu Untuk Plesiosaurus Juga sudah Sudah 100% Elasmosaurus Mososaurus Kita perlu cari Lokasinya dulu Guys Ya Mumpung disini Ada Scientist-scientist Yang nganggur Untuk Oke Kita nggak cukup Scientist Mososaurus Itu ada di Belanda Oke Kita sabar dulu Kalau gitu Nah Ini juga ada Sonisaurus Guys Sonisaurus Yang mana ya Kita coba cek dulu Di Sini guys Sonisaurus Oke Indominius Rex Notosaurus S Nah Oh Sonisaurus Yang kayak lumba-lumba Guys Oke Ini Sonisaurus Terus Tylosaurus Ini kayak Mungkin mirip-mirip Mososaurus ya Tapi lebih serem Mososaurus Oke Berarti kita nunggu dulu Guys Karena kita bakalan Masukin Megalodon Guys Oke Dan disini Kita dapat Satu telur Teman-teman Dan disini Dia punya Dua trade Teman-teman Dimana dia Sangat agresif Ya Dan mempengaruhi Teritorial Jika dia jadi alpha Teman-teman Plus 35% Dominan Plus 30% Trade Dan juga Dia Tidak suka Dan Dapat mengancam Spesies lain Teman-teman Cuman disini Short life ya Dia masa hidupnya Pendek Kurang 30% Expand Lifespan Ya teman-teman Cuman disini Dia punya keunggulan Yaitu Plus 30% Stamina recovery rate Oke Mantap guys Langsung saja guys Saya 2.700.000 Untuk Ngeinkubasi Telur Megalodon guys Oh my god Oke teman-teman Dan proses Inkubasi Megalodonnya Selesai Dan akhirnya Kita bakalan Melihat teman-teman Bentuk dari Ikan 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 Terbesar Yang pernah Ada Di muka Bumi Ini guys ya Oke dan ini dia guys Untuk pertama kalinya Akhirnya kita Masukkan Megalodon Ini dia Aduh ini Sumpah ini Pada takut semua sih Pada takut semua sih Spesies yang lain Oke Akhirnya guys Kita Berhasil menghadirkan Megalodon Iyuh Terbesar Yang pernah Ada di muka Bumi ini guys Uh Dan semuanya Pasti Wah Pasti semuanya Gak bakalan berani Sama Megalodon guys Oh my god Uh guys Dan disini dia Jadi Rajanya guys Di lagun ini Uh Predator puncak Ini guys Aduh Gokil Oke Jadi langsung saja guys Kita bakalan kasih Environment nya Marine Shark Feeder Oke Yang pertama kita bakalan Kasih disini Oke Terus kemudian Di dekat hotel Sama disini guys View eksklusif Untuk Tamu-tamu hotel kita ya Uh Ini dia guys Let's go Kita bakalan lihat Dia Memangsa Hiu makan Hiu guys Hiu makan Hiu Oke kita lihat dulu guys Kita akan nunggu Show view nya Si Megalodon Oke teman-teman Kita bakalan tunggu Kita bakalan Lihat show Dari Hiu makan Hiu teman-teman Si Megalodon Oke Oh Oke Sudah ada tanda-tanda guys Oke Kita tunggu Oh Bentar lagi guys Itu dia Oh 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 Hiu makan Hiu guys Oke Direfill lagi Saya direfill Wah Gokil Gokil guys Keren banget Oh Oh Serem banget Cipok dulu sini Cepluk Oke Lagi ada badai guys Kita harus segera Membuka shelter-shelter kita Terjadi badai lagi ya Selalu saja guys ya Dimana ada momen yang lagi Seru-seru Badai tiba-tiba datang Oke silahkan masuk Masuk cepet Tapi bagian bawah Ini aman guys ya Coba ini ada Yang perlu kita cek disini Harus pake drone lagi Tadi udah pake drone Sekarang pake drone lagi guys ya Aduh Jangan-jangan Ketemu Megalodon nih guys Bisa remuk ini drone Oke Kita langsung ke Objektif guys Kita bakalan ngecek Dulu Ini ada apa sih Uh Nonononon Megalodon Permisi 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 bro Permisi Ampun 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 Gak om Gak om Aman om Aman om Oke ini kita cek dulu Oke full scan Ready Nice Semuanya sudah scan Sudah aman temen-temen Oke sekarang kita bakalan Ngasih amenity dulu Temen-temen Disini belum ada Sama sekali amenity Jadi kita akan kasih Restoran makan Mungkin disini Oke Modulnya kita kasih Aquarium Kita kasih Charity box Kita kasih juga Fish tank Sama fossil display Oke kita sudah kasih temen-temen Terus kemudian kita kasih juga Tempat makan Tempat makan ya Tempat makan juga kita kasih disini Oke Aquarium Fish tank Oke fish tank juga sama Fossil display Oke Ice cream Oh bisa ini play zone Juga bisa Skulptur Oh skulpturnya bagus Oke Nice Yang sebelah sini Mungkin kita bisa kasih Sebentar Yang sebelah sini kita kasih Medium amenity Tapi yang merchandise Disini kita kasih satu Oke Merchandise Merchandisenya minus malah guys Not worth it ya Fish tank Oh ini lumayan Contain Fossil display Oh charity box Charity box Sama satu lagi deh guys Satu lagi Fossil display Nope Oke Sudah cukup Kita kasih toilet Toilet Mana toilet Nah ini toilet Toiletnya Wah nyangkut guys Disini Oh my god Oh bisa disini Tapi jauh banget dong Oke Toilet Nice Toilet Action figure Food shop Juga disini Sudah ready Teman-teman Oke Terus yang di bagian Sebelah mana lagi ya Coba kita cek dulu Untuk management view Nah ternyata Di bagian sebelah sini Belum ada guys Jadi kemungkinan Ya tempat makan Sama minum juga Belum ada disini Kita kasih tempat Makan atau minum Yang mungkin Kecil aja kali ya guys Ya restoran Restoran kecil disini Oke Alright Charity box Aquarium Oke Sama fossil display Seperti biasa Oh enggak Fisting Ada yang lebih Bisa ningkatin lagi Penjualan Oke Kayaknya ini cukup guys ya Dua Oke Dua aja dulu Nanti kita lihat Sambil ya Perkembangannya Seperti apa Terus yang Small amenity Oh ya bentar Ini Oh ini action figure guys Kita perlu Oh ya Yaudah Kita kasih tempat Minum juga Tempat makan Dan minum Di Sini kah Abstract by planter Oh ada planter Kita hapus dulu Oke Oke Tempat minum Nice Kita konfigurasi dulu Boba lagi Boba lagi Yang lain lah Kita kasih Yang lain guys Jangan boba terus Copy copy Kita perlu copy Aquarium Charity box Fossil display Sama Entertainer Boleh deh Entertainer Ini petnya kita Hubungin dulu Oh enggak ada listrik ya cuy No Enggak ada listrik disini Kok bisa Kok bisa Enggak ada listrik Oh iya Enggak terjangkau guys Berarti kita ganti Pakai yang High Yang Large Substation aja guys Di sebelah sini Oke Kabelnya kita tarik ke Ini Oke Dan kita juga Dikomplain Karena kita Enggak punya Transportasi guys Disini kita Lihat dulu Nah ini Dinosaurus Visible Nah ini Transport rating 27% guys Jadi kita akan Sekalian Nambahin Monorail Karena kebetulan Juga sudah ada Disini Jadi langsung aja Kita tambahin The monorail Oke The monorailnya Kita ratain dulu Di sebelah sini Oke Oke Ini dia guys Monorailnya Uh Oke Langsung aja Guys Kita buat Monorailnya Oh Nyangkut guys Nyangkut di Ini Tiang listrik Sebentar Berarti kita Arahkan Oke Disitu Nyangkut Oke Disini Juga Nyangkut Oh Disini Agak tricky Gimana Kalau kita Langsung Lewatin aja Ketengah Tengah Sini All right Nice Oke Gue suka Ini Gue suka Ini Gue suka Ini Berarti Disini Ya Ini Kita Bakalan Jadiin Galeri Area Galeri Viewing Nah Ini Kita Jadikan Daerah Galeri Viewing Berarti Kita Akan Tambahin Lagun Viewing Stun Oh Nyangkut Sama Ini Sama Pet Oke Kita Tambah Di Sebelah Sini Oke Yes Nice Dan Dari Sini Kita Sambungin Langsung Kesini Teman Oke Apakah Sudah Terhubung Semua Oh Disini Belum Terhubung Guys Kita Kasih Pet Dulu Alright Oke Sudah Terhubung Guys Untuk Monorail Cuman Disini Tinggal Sedikit Lagi Prosesnya Oke Teman Teman Monorail Sudah Selesai Kita Buat Dan Lihat Disini Orang Orang Rame Sekali Guys Coba Kita Lihat Disini Perlu Tempat Minum Perlu Juga Tempat Makan Merchandise Disini Masih Sangat Kosong Mungkin Disini Bisa Kita Tambahin Amenity Walaupun Cuman Medium Bisa Nggak 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 Bisa Guys Terbatas Obstruck Bayi Medium Tree Disini Bisa Ini Cukup Cuman Pohonnya Mau Nggak Mau Kita Harus Hapus Oke Tempat Minum Oke Kita Ganti Dulu Guys Ini Apa Ini Tempat Minum Apa Authentic Susi Jangan Kita Cari Yang Lain Guys Dep Oh Ini Kan Dep Redfish Kan Kita Dilagun Ya Kan Kita Kasih Ikan Guys Bench Setting Peace Tank Terus Fossil Display Apa Yang Paling Tinggi Yang Ningkatin Oke Pendapatan Kita Income 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 Oke Fontaine Display Fontaine Display Oke Mantep Oke Udah Rame Guys Disini Ya Dan disini Modif Modif Seadanya Kayak Gini Ya Daripada Nggak Ada Yang Bisa Dimanfaatkan Jadi Gue Manfaatin Monorail Biar Kelihatan Cakep Juga Wait No 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 Guys No 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 Wah Ini Dasar Pemales Ya Gaji Buta Doang Ranger Kenapa Pada Guys Ini Ada Triceratops Triceratops Kabur No 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 Bisa Kayak Gini Oke Nice One More One More Oke Nice Triceratops Turu Guys Ini Pagarnya Kebuka Kebuka Disini Oh Udah Beres Oh Hampir Saja Guys Hampir Saja Membahayakan Pengunjung Dan Disini Ada Yang Mati Guys Ini Apa Ini Pachipelosaurus Oke Ini Memang Dinosaurus Sudah pada Tua-tua Jadi pada Mati-mati Ada beberapa Yang baru Nodosaurus Juga Masih Baru Guys Baru Ditambahin Ini Nodonya Ankylosaurit Oke Dan Monorailnya Sudah jadi Teman-teman Coba kita Showview Eh Kenapa Gue mau naik Monorail Showview Oke Uh Mantap Ini Baru Namanya Resort And Villa Ada Transportasi Buat Keliling Oh Jadi Nyangkut Di Atap Tongkel Highlight Oh Kita Ganti Section Oke Kita Mulai Jalan Lagi Teman-teman Kita Tour Menggunakan Monorail Di Atas Lagun Yang akan Melintasi Hotel-hotel Dan Villa Juga Resort Oke Mantap Sekali Viewnya Langsung Kelagun Kan Tidak Lucu Tiba-tiba Monorailnya Langsung Jumping out To the Lagun Semoga Tidak Oke Kelihatan Megalodon Kita Lihat Megalodon Apakah Mau Makan Dia Akan Lompatin Viewnya Wah Sayang Sekali Tidak Guys Sayang Sekali Tidak Oke Ini Juga Pinggiran Pantai Keren Guys Beautiful Banget Sumpah Keren JWE Environmental Keren Environment Keren Oke Kita Menghadap Kelagun Dimana Kelihatan Banyak Sekali Orang Orang Yang Turun Dari Atas Bukit Guys Wah Indah Indah Sekali Guys Oke Dan Sampai Kita Di Stasiun Keduanya Teman Teman Jadi Untuk Yang area Sebelah Kanan Ini Khusus Untuk Area Tour Saja Guys Jadi Tidak Ada Stasiun Di Sebelah Sini Sebenernya Bisa Cuman Mau Gak Harus Merombak Tapi Yaudah Ini Udah Cukup Menurut Gue Dan Oh Iya Ada Satu Lagi Yang Perlu Kita Tambah Di Dalam Kolam Lagun Viewing Doom Nah Ini Sangat Perlu Kita Akan Kasih Di Tengah Tengah Sini Satu Kita Juga Bakalan Kasih Tempat Masuk Yang Eksklusif Buat Para Tamu Hotel Yang Budiman Ini Bisa 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 Tidak Ada Space Dimana Taruh Wah Disini Terlalu Jauh Di sebelah Sini Bisa Bersini Mungkin Masuknya Dari Sini Oke Tidak Masalah Tidak Masalah Ini Apanya Tunnel Oh Ini Tunnel Terus Ini Remote Viewing Entrance Oke Sebenernya Bisa Disini Tadi Gue Kira Minus Ternyata Profit Lumayan Lumayan Bisa Kita Naikin Lagi Mungkin Profit Lumayan Ini Profit Ternyata Cuman Satu Lagi Gallery Viewing Perlu Kita Tambahin Lagun View Di Sebelah Sini Dan Masuknya Di Sebelum Mana Sebelah Sini Masih Nyangkut Oke Kita Mundurin Kita Mundurin Sedikit Untuk Heart Shelter Semoga Bisa Guys Semoga Bisa Disini Complete Koneksi Please Bisa Dong Wah Tetap Gak Bisa Dong Guys Tetap Gak Bisa Bisa Biar Sedikit Ayo Please Nope Oh Gak Bisa Tetap Gak Bisa Kalau Dari Sini Oh Dari Sini Bisa Tapi Kejauhan Guys Oke Guys Berarti Cuman Satu Ini Aja Lagun Viewing Domenya Di bawah Air Cuman Bisa Satu Guys Oke Coba Kita Lihat Dulu Show View Gimana Itu Dia Ada Megalodon Dan Juga Ada Ikan Dan Juga Disini Ada Tempat Basking Arkelon Juga Keren Banget Di bawah Sini Bagus Banget Megalodon Kesini Oh Gak Gak Aman Switch Kamera Bisa Kekiri Kekanan Rame Juga Disini Ada Scientist Scientist Ada Ini Esmo Elasmosaurus Elasmosaurus Esmosisaurus Gue jadi Esmosisaurus Cuman Dimana Nih Yang Arkelon Arkelon Gak Ada Yang Berenang Ke Air Oke Mantap View Sudah Cukup Lumayan Mantap Dan Disini Biar Ada Landmark Kita Kasih Tulisan Lagun Terus Di Sebelah Sini Kita Kasih Lagun Di Ini Kita Kasih Lagun Oke Mantap Mantap Sangat Sangat Beautiful Dan Terakhir Kita Tambahin Lagun Dekorasi Teman Teman Di Pinggir Pinggir Biar Makin Mantap Lagun Oke Di Sebelah Sini Juga Ada Lagun Fontaine Lagun Fontaine Lagun Lagun Ada Fontaine Mantap Juga Oke Terus Kita Kasih Bendera Bendera Oke Biar Makin Meriah Dan Di Sebelah Sini Kita Kasih Mantap Bro Bisa Juga Kasih Ini Bisa Juga Ternyata Guys Tapi Gak Usahlah Kita Kasih Fontaine Fontaine Saja Disini Jangan Jangan Kalau Kasih Fontaine Disini Bahaya Nanti Oke Kita Kasih Ini Ternyata Bendera 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 Guys Oke Mantap Satu lagi Di sebelah Sini Oh Udah Udah Nggak bisa Di sebelah Sini Oke Sip Wuh Mantap Sudah Kelihatan Indah Dan Juga Banyak Pohon Pohon Sudah Bertumbuhan Lihat Lihat Disini Sudah Pada Rame Cuman Mungkin Toilet Kayaknya Belum Ada Tuh Kan Toilet Belum Ada Di sebelah Sini Kita Tambah Toilet Set Dan Juga Heart Shelter Kayaknya Juga Tuh Kan Disini Heart Shelter Belum Ada Kita Tambahin Oke Ya Jadi Hilang Tumbuhannya Tapi Nggak Bapalah Kita Bisa Kasih Pohon Pohon Yang Dekorasi Oke Mantap Guys Ini Dia Villa Resort Dan Lagun Untuk Para Dinosaurus Air Dan Pastinya Untuk Megalodon Guys Oke Teman-teman Jadi Untuk Pada Kali Ini Sampai Disini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Dan Yang Sudah Nonton Tapi Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dulu Dan Juga Jangan Lupa Tuliskan Saran Saran Dan Masukan Kalian Di Kolom Komentar Oke Mungkin Terima kasih Dan Ya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Sampai Ketemu Lagi Di Part Selanjutnya Di Next Episode Di Next Video Gue Pamit Tundur Diri Dulu Sampai Ketemu Lagi Guys Gue Remora Bye Bye Sampai 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 Sampai